Halo kawan-kawan semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dimurahkan rejekinya. Jadi pada kesempatan video ini saya mau update kolam strofo minimalis yang pada video sebelumnya sudah pernah kita bahas ya. Jadi tadi sehabis saya pulang kerja, saya menemukan kolam strofo mini keadaannya sudah diacak-acak ya. Di atas strofo mini saya beri kaca penutup dan saya beri tanaman apu-apu mini disini sudah mulai habis. Dan kacanya juga tadi berada di bawah. Jadi kemungkinannya ketika saya kerja atau tidak di rumah, anak-anak bermain disini dan mencoba untuk melihat atau mengganggu isi daripada kolam strofo mini kawan-kawan. Jadi disini kemarin kita buat calon-calon indukan ikan menipis kita. Udah lupa juga ini isinya kemarin ada berapa ekor dan gak tau juga ini sekarang ada berapa ekor ini. Nanti akan kita hitung bersama. Saya akan pindahkan ya, kita akan pindahkan ikan-ikannya ke dalam rumah ya. Karena saya rasa untuk sekarang ini kurang memungkinkan kita membuat ikan ada disini. Jangan ditakutkan nanti bocil-bocilnya kembali dan mengganggu ataupun mengambil ikan-ikan yang kita pelihara disini kawan-kawan. Sekarang ini rumah sering sekali kosong ya. Dan ini posisinya di teras. Sehingga sangat mudah sekali untuk dijangkau oleh orang lain atau anak-anak yang bermain disini kawan-kawan. Jadi oleh karena itu kita akan melakukan evakuasi. Kita akan pindahkan ikan-ikan menipis yang ada disini ke akuarium yang ada di rumah. Oke kawan-kawan sekarang kita langsung evakuasi saja. Kita akan pindahkan ikan-ikannya dengan menggunakan ember. Let's go kawan-kawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kita coba lihat ya. Masalah yang tinggal atau tidak. Tadi disini saya menemukan satu ekor ada yang mati ini. Nah itu ya kawan-kawan ada yang mati. Tidak tahu penyebabnya apa. Ini kita coba lihat disana. Seperti ini sudah habis ya kawan-kawannya. Sudah tidak ada lagi. Jadi semuanya sudah kita angkat kecuali yang mati ini kawan-kawan. Nah disini kemarin ada satu ekor bebas juga ya. Nah ini kita tinggalin saja. Tidak usah kita ambil ya. Kita ambil ikan menipisnya saja. Nah ini semua ya. Yang paling besar ada satu ini kawan-kawan. Nah ini yang paling besarnya ya. Ini sekitar empat jarian. Yang lainnya masih ukuran sedang-sedang. Kawan-kawan. Jadi untuk akwariumnya ada disini ya. Ada di pojokan sini. Ini saya rasa masih cukup ya untuk mereka. Dan sekarang kita akan masukkan ikannya satu persatu. Sekaligus kita akan hitung berapa jumlah ikan yang tinggal untuk saat ini. Baik teman-teman. Dipantauin terus saja. Terima kasih telah menonton! Oke kawan-kawan. Jadi total ikannya tadi ada sekitar 35 ekor ya. Nah ini kondisi ikannya masih sehat-sehat ya. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk menyimak video kita ini. Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rejakinya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!